Sudara Baris Krim Polri memanggil kuasa hukum 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki pemanggilan soal laporannya terhadap Aib dan Dede terkait dugaan keterangan palsu. Tim kuasa hukum 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi Baris Krim Polri untuk memenuhi panggilan tim penyidik. Tim kuasa hukum terpidana juga menghadirkan 10 saksi untuk dimintai keterangan terkait pelaporan terhadap Aib dan Dede soal dugaan keterangan palsu dalam kasus Vina. Tim JPN dari Peradi, hari ini ada pemeriksaan terkait 5 orang saksi dan ada gelap perkara tentang pembunuhan Vina. Ada lagi 5 orang saksi besok pada hari Rabu berkait kasus yang kemarin yang kesaksian dari Dede. Salah satu saksi di sidang PK Sakatatal, Aldi Renaldi menceritakan bagaimana dirinya mendapatkan tindakan kekerasan dan tak pantas saat ditangkap oleh polisi pada 2016 silam terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Saat bersaksi dalam sidang, Aldi mengatakan 2016 lalu ia ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Saat diinterogasi, Aldi juga mengaku mendapat kekerasan dari petugas. Dalam kesaksiannya, Aldi juga melihat Sakatatal mendapatkan kekerasan dan dipaksa untuk mengaku. Kamu pernah melihat Sakatatal waktu dipukul? Iya. Di berapa kali Sakatatal mengalami penyiksaan? Banyak, sama, banyak. Apa yang disampaikan? Dampak dari pemukulan itu harus mengakui atau apa? Harus mengakui, Pak. Padahal itu enggak tahu. Wah, sama Gugun. Itu yang paling kejam. Itu yang mau basem saya. Itu yang ngetrum saya, Pak. Itu, orangnya. Akhirnya, saya masuk penjara itu sampai kayak di dengata, Pak. Saya sudah ngerasain ya di dengata satu. Benar-benar sampai enggak bisa pulang. Benar-benar. Sama Pak Jaka itu jam setengah lima. Saya mau pulang hasil. Luar dari kali, udah resot, Pak. Karena keterangan itu masih bohong, Pak. Saya menolak. Hanya saya takut, tertekan. Sudah tahu cara memberhentikannya. Oke, Pak. Liga Akbar, seksi kunci kasus Fina Eki, mengungkap sejumlah kebohongan yang terjadi dalam penjidikan kasus Fina dan Eki 8 tahun silap. Liga mengakui ia berbohong dan tidak berada di lokasi kejadian saat Fina dan Eki ditemukan tewas hingga tidak mengetahui kronologi pengeroyokan keduanya oleh geng motor. Liga mengaku berada dalam kondisi ketakutan dan terancam oleh penyidik saat menandatangani BAP 8 tahun silam. Liga Akbar juga mengakui sempat mengajukan keberatan atas kesaksian palsu yang ditulis dalam BAP kepada Rudiana. Tetapi keberatan Liga Akbar tidak hiraukan Ayah Eki, Ibtu Krudiana. Kalau yang faktanya itu emang saya tidak ada di saat kejadian, yang tidak faktanya itu ya orang berpikirnya saya ada di situ, Pak. Artinya ketika saudara membuat berita acara itu, apa yang saudara katakan dari kebohongan itu? Kan kalau misalnya saudara tidak ada di situ, berarti tidak ada cerita apa-apa, ya? Ya, betul, Pak. Pada kenyataannya saudara ceritakan bahwa ada kejar-kejaran. Ya. Ada lempar-lemparan. Ya, betul, Pak. Itu termasuk yang saudara cabut? Ya, itu yang saya cabut, Pak. Baik, baik. Di persidangan waktu itu, kan di situ ada ibunya almarhum, ada kakak saya juga, kakak-kak saya, hadir di situ, bertemu Pak Rudiana. Di mana? Di depan persidangan, tempat persidangan. Bertemu, sempat bertemu. Ya, di pengadilan ini? Iya. Ya. Pak, kakak saya menanyakan, Pak, kenapa keterangannya Liga dibuat seperti itu? Lalu? Gak apa-apa, aman katanya. Sementara dua teman baik Vina yang berkomunikasi dan melihat Vina sebelum ditemukan tewas meyakini Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan pembunuhan. Widi mengaku sempat berkomunikasi dengan Vina terakhir kali melalui sambungan telpon dan meyakini Vina dalam keadaan baik dan ceria. Widi juga menjadi orang pertama yang diberitahu polisi yang menemukan Vina dan Eki tergeletak di jembatan talun. Sekali itu polisi ya. Tuh dengan Vina, kan menerangkan Vina ditelepon ketawa-ketawa cekikik-cekikikan tuh. Itu gimana tuh ceritanya? Ada ceritanya, terus ada kalimat odol itu apa tuh? Ada gak kalimat odol itu? Enggak, Pak. Tapi kalau happy-happy betul ya, ketawa-ketawa. Nah setelah ketawa-ketawa, berapa menit kemudian susah dihubungi gitu ya. Tapi waktu terakhir dihubungi, memang Vina kelihatan bahagia banget ya. Happy-happy gitu ya. V. Almarhum. Terus ada yang angkat? Ada. Siapa yang angkat? Bapak-bapak. Dia jelaskin yang tegas dan keras, coba. Iya, dia bilangnya begini. Assalamualaikum. Halo, dimana Vina-nya? Kan aku negesinya cuma Vina-nya aja sih, Pak. Nah pas begitu tuh, dia langsung ngomongnya gini. Assalamualaikum, saya dari Polsek Talun ingin mengabarkan kalau Ananda Vina sama Eki kecelakaan tunggal di jalan, eh, di jembatan play-over Talun. Sementara hari ini, pihak Sakatatal juga mengajukan Dede, salah satu saksi kasus Vina yang sudah mengakui terkait rekayasa kesaksian palsu dalam BAP kasus Vina dan Eki 8 tahun silat. Namun, Dede tak bisa hadir hari ini karena proses pemeriksaan kasus dugaan kesaksian palsu di kasus Vina yang dilaporkan ke Baris Krimpolri hari ini.